Pemirsa indeks harga saham gabungan IHSG pada penutupan perdagangan hari ini menguat 19,4 poin ke level 4.600. Untuk analisa perdagangan hari ini sudah ada analis cipta dana sekuritis Zabrina Raisa. Ya Zabrina, apa yang menjadi pendorong utama atau sentimen utama kenaikan IHSG pada hari ini? Ya, indeks hari ini mengikuti sejalan dengan pergerakan bursa Asia di mana kalau kita lihat dari Nikkei juga mengalami penguatan beserta Kospi dan juga Strat Times. Hal ini juga merespon positif bahwa kondisinya di bursa Jepang akan adanya pemberian stimulus dikarenakan raca perdagangan mereka yang relatif lebih buruk dibandingkan ekspektasi. Dan di sisi lain kalau kita perhatikan juga sejauh ini para investor terus melakukan akumulasi pembelian saham-saham BICAPS di mana beberapa hari ini juga asing terus mencatatkan netbuy ke dalam bursa saham Indonesia. Dan tentunya hari ini juga saya melihat untuk pergerakan saham di IHSG kita para investor juga cenderung masih agresif menunggu adanya FOMC meeting juga nantinya pada tanggal 27 Oktober yang juga menjadi salah satu hal yang akan dicermati juga ke depannya bahwa bagaimana kondisi divide yang kita tahu bahwa akan adanya ketidakpastian suku bunga acuan yang dinaikan atau tidak nantinya juga akan kita nanti-nanti juga kemungkinan di pekan depan. Baik, artinya sentimen lebih dominan kemudian dari luar begitu baik dari bursa Asia ataupun juga dari Eropa dan Amerika. Lantas saham sektor apa saja yang kemudian mendorong kenaikan IHSG pada hari ini? Ya, untuk secara sektoral hari ini penguatan terbesar dari basic industry di mana saham-saham yang mengalami penguatan menjadi jajaran top leaders di antaranya dari Indosemen Tunggal Prakasa, Semen Indonesia dan juga Bank Sentral Asia dari setor finansial. Ya baik, kemudian untuk prediksi Anda level IHSG besok apakah masih akan melanjutkan penguatannya? Nampaknya saya lihat untuk hari esok akan kemungkinan adanya terkoreksi dikarenakan kita kembali lagi melihat currency kita setelah sebelumnya telah menguat cukup signifikan ke level 13.200 setelah kemarin berada pada level 13.500 dan hari ini khususnya justru mengalami pelemahan hingga ke level 13.700 dikarenakan para investor nampaknya juga sedang wet NC juga melihat FOMC meeting yang akan terjadi di bulan Oktober khususnya tanggal 27 nanti sehingga menyebabkan rupiah kembali mengalami pelemahan sehingga ada potensi hari esok khususnya akan adanya koreksi. Ya sebenarnya kalau melihat dari mata uang kita rupiah sendiri apa sentimen yang cukup berpengaruh terhadap pelemahan rupiah hari ini? Ya untuk pelemahan rupiah hari ini nampaknya juga kembali lagi kita lihat dolar kembali menguat dan juga pandangan investor global yang saat ini juga menjadi main concern dimana kembali lagi The Fed yang mempospon untuk kenaikan suku bunga acuan lalu juga nantinya di bulan ini akan adanya FOMC meeting kembali sehingga ini menjadi salah satu hal yang dicermati juga para investor melihat apakah The Fed betul-betul menaikkan suku bunga akankah di tahun ini atau mungkin mundur di tahun 2016. Baik, terima kasih atas analisa Anda, pemirsa analis cipta dana sekuritas Sabrina Raisa. Terima kasih. Terima kasih.